Pemirsa, di segmen ini kami akan hadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di Tanah Air. Kita sudah terhubung dengan Samsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar dan juga Danita Riyadini dari TV One Biro Yogyakarta. Kita ke Samsul Ma'arif terlebih dahulu. Selamat pagi. Samsul Ma'arif, ada informasi terbaru apa dari Biro TV One Makassar? Silahkan. Baik, hijau lah Pemirsa. Dari wilayah Biro Makassar, hari ini kami memiliki dua informasi terkait dengan prisiwa banjir. Informasi pertama, kita awali dari Sulawesi Tenggara di mana banjir dengan ketinggian 1 meter memutus jalur Trans-Sulawesi yang berada di Kabupaten Konek Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir juga menanggap ratusan rumah di lima desa. Banjir yang memutus jalan lintas provinsi ini berada di Kecematan Oheo, Kabupaten Konek Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat pengendaraan roda 2 dan roda 4 tidak dapat melintas. Antrian kendaraan pun tidak terhindarkan. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Landawe, akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Banjir juga mengenangi pemukuman warga yang berada di lima desa. Berdasarkan data Basarnas, ada 330 kepala keluarga yang terdampak banjir. Tim SAR dikerahkan untuk memberikan pertolongan kepada warga yang hendak dievakuasi. Baik, dan untuk informasi kedua, kita beralih ke wilayah Sulawesi Selatan di mana banjir masih mengenangi pemukuman warga yang berada di sejumlah kecamatan. Ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai ketinggian 2 meter. Banjir di empat kecamatan masih merendam pemukuman warga, yakni kecamatan Belawa, Tanah Sitolo, kecamatan Tempe, dan kecamatan Sabang Paru. Keempat kecamatan tersebut merupakan daerah yang berada di posisir danau Tempe yang meluang. Beberapa pemukuman ketinggian air masih mencapai 2 meter. Bahkan, beberapa akses jalan seperti di Desa Loa, kecamatan Tanah Sitolo, masih terputus akibat jalan masih terendam banjir. Untuk aktivitas, warga harus menggunakan perahu. Tim sargabungan yang berada di lokasi, memberikan bantuan bagi warga untuk menyeberang dan menyevokasi warga jika diperlukan. Sementara itu, di dua kecamatan yang terkena banjir bandang, yakni kecamatan Kera dan kecamatan Ketum Panoa, masih dalam pemulihan dan menerima kandung. Mereka sangat membutuhkan pasokan air bersih. Ya, itu tadi dua informasi dari wilayah Biromakassar. Dan kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsung.